Berikut ini adalah video tutorial tentang cara mengubah posisi kertas pada file pdf baik secara online maupun secara offline Nah, simak langkah-langkahnya hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara mengubah posisi kertas pada file pdf Nah, untuk mengubah posisi kertas pada file pdf itu kita dapat melakukan dengan dua cara yang pertama dengan cara online dan yang kedua dengan cara offline Untuk cara yang pertama yaitu dengan cara online langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Pertama kita buka terlebih dahulu sebuah browser Kemudian silakan ketik saja kata kunci cara mengubah posisi kertas di pdf Nah, selanjutnya disini ada beberapa situs yang menyediakan fasilitas untuk memutar halaman pdf Nah, disini saya coba yang paling atas yaitu smallpdf.com Nah, selanjutnya disini kita pilih file yang ingin kita ubah posisinya dengan cara klik pilih file Kemudian kita pilih filenya dan klik tombol open Nah, pada tampilan layar desktop disini atau pada tampilan layar monitor disini untuk file pdf yang ingin saya ubah posisinya adalah tegak atau berdiri Kemudian silakan pilih putar ke kiri atau putar ke kanan sesuai dengan gambar yang muncul Nah, contoh Kemudian klik tombol terapkan Kemudian yang terakhir kita klik tombol undo Kemudian pilih simpan ke perangkat Nah, berikut adalah hasil dari kita mengubah posisi kertas Kemudian untuk cara yang kedua yaitu cara offline Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Pertama kita buka terlebih dahulu tempat atau lokasi menyimpan file Nah, kemudian kita buka filenya dengan aplikasi netro pdf Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan aplikasi ini bisa download linknya yang ada di deskripsi video Nah, selanjutnya untuk mengubah posisi kertas dari berdiri menjadi landscape Kita klik menu home Kemudian kita pilih rotate Nah, di sini ada pilihan untuk ke kiri kemudian ke kanan Nah, kita klik karena ini untuk posisinya akan lebih baik ke kanan Kita klik di bagian right Nah, kemudian tinggal kita menyimpan file tersebut Nah, demikian video tutorial tentang cara mengubah posisi kertas di file pdf Baik dengan cara online dan cara offline Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Sepadu PS Untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru apabila kami telah update video tutorial lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih